selamat menikmati nah kemudian untuk mengisi sel kosong ini sesuai dengan isi dari sel diatasnya kita cukup menggunakan beberapa langkah saja oke kita mulai saja ya langkah pertama adalah menyeleksi bagian kolom yang berisikan sel kosongnya seperti ini kemudian tekan ctrl g nah maka akan muncul bagian dialog go to nya nah disini kita pilih spesial kita klik spesial nya nah kemudian di bagian go to spesial ini kita pilih blank nah ini blank nah setelah itu tekan tombol oke nah maka akan muncul tampilan seperti ini nah yang terseleksinya hanya bagian yang kosong saja ya nah setelah tampil seperti ini teman-teman langsung tekan tombol sama dengan kemudian masukkan lokasi sel diatasnya nah ini ya nah seperti ini setelah itu tekan tombol ctrl enter nah maka hasilnya akan langsung muncul nah oke nah jadi itu adalah cara untuk mengisi sel kosong sesuai dengan isi sel diatasnya oke akan saya ulangi ya nah oke nah langkah pertama adalah menyeleksi bagian kolom yang berisikan sel kosongnya seperti ini kemudian tekan ctrl g ctrl g nah disini kita pilih spesial di bagian go to spesialnya kita pilih blank kemudian tekan tombol oke nah setelah tampil seperti ini teman-teman jangan dulu melakukan aktivitas lain nah jadi setelah tampil seperti ini langsung masukkan sama dengan dan masukkan lokasi sel diatasnya seperti ini setelah itu tekan tombol ctrl enter nah maka hasilnya akan langsung muncul nah jadi itu adalah cara untuk mengisi sel kosong sesuai dengan nilai sel diatasnya oke semoga total yang ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati